Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel youtube nya aku Ningsi Kangushi Nah di video kali ini Aku mau buat Pai susu buah Ini rasanya enak banget Apalagi pelanya ini lumer banget Pokoknya ini Recommended banget Dijamin pasti ketagihan Nah yang penasaran gimana caraku Membuat, tonton videonya hingga Selesai, jangan di skip-skip ya Langkah pertama kita akan Buat kulit painya dulu Siapkan wadah lalu Masukkan 125 gram Margarin setara dengan 8 sendok makan cembung 250 gram Tepung terigu Kalau takaran sendok ini Tidak terlalu tinggi menggunung Dan tidak terlalu rata Tetapi cembung setara Dengan 25 sendok makan cembung Untuk tepung terigunya Aku pakai prosedang ya Lalu masukkan 1 sendok makan gula halus Setengah sendok teh garam 1 sendok teh panila cair Atau boleh diganti dengan yang bubuk Dan 1 sendok makan susu bubuk Kemudian aduk-aduk adonan Hingga tercampur rata Sampai teksturnya ini Seperti berpasir ya Nah ini adonannya Udah tercampur rata Jadi teksturnya Kayak berpasir gitu Seperti berbulir-bulir ya Seperti ini Masukkan 5 sampai 6 Sendok makan air es Kemudian kita ulenin Adonannya Hingga tercampur rata Hingga adonannya Kalis bisa dibentuk Nah jika dirasa Adonannya terlalu kering Boleh ditambahkan 1 sendok makan air es lagi ya Lanjut kita ulenin lagi Hingga kalis Nah ini adonannya Udah lembut Udah tercampur rata Adonannya udah kalis Dan bisa dibentuk Lanjut Bulatkan dan istirahatkan Selama 20 menit Nah setelah diistirahatkan Selama 20 menit Lanjut Kita bentuk adonannya Sebelumnya saya sudah siapkan cetakan Dan cetakannya ini Udah saya olesin Dengan margarin tipis-tipis aja Untuk bentuk cetakannya Saya gunakan yang bulat Jika teman-teman Mau gunakan model lain Boleh ya Disesuaikan aja Selanjutnya Masukkan adonan Kedalam cetakan Sebelumnya Adonannya Saya udah bulatkan Terlebih dahulu Agar mencetaknya Lebih mudah ya Untuk berat adonannya Sekitar 30 gram Jadi untuk berat adonannya Bisa disesuaikan Dengan cetakan Yang teman-teman pakai ya Setelah adonan dibulatkan Masukkan adonan Kedalam cetakan Jadi ini Adonannya dipadatkan Berbentuk cetakan Seperti ini Sambil diratakan Pinggirannya Seperti ini ya Nah lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Setelah adonannya Dimasukkan ke dalam cetakan Tusuk-tusuk Dasar adonan Dengan garpu Agar tidak mengembang ya Saat kita panggang nanti Nah setelah adonannya Ditusuk-tusuk Ini siap Untuk kita panggang Sebelumnya Saya sudah panaskan oven Kurang lebih 10 menit Kemudian Masukkan adonan Kedalam oven Saya letakkan di rak Paling bawah ya Ini kita panggang Dengan suhu 170 derajat celcius Menggunakan api Atas bawah Selama kurang lebih 25 menit Sampai Kue fainya ini Matang ya Atau bisa diselesaikan Dengan oven Kalian masing-masing Nah setelah sekitar 25 menit Dipanggang Ini kue fainya Udah matang Warnanya udah kuning Kecepatan Kemudian Angkat Dan keluarkan Dari oven Ini kita biarkan Hingga dingin Atau minimal hangat Kemudian Kita keluarkan Dari cetakan Agar teksturnya Ini kokoh Jadi Jangan langsung Dikeluarkan ya Dari cetakan Nah setelah Kue fainya Ini dingin Kemudian Keluarkan Dari cetakan Jadi cara Mengeluarkannya Cukup dibalik Aja cetakannya Seperti ini Kemudian Kulit fainya Langsung keluar ya Nah udah semuanya Kita keluarkan Dari cetakan Untuk topping buahnya Saya gunakan Buah jeruk Anggur Dan ada Buah kiwi Jika teman-teman Mau gunakan Buah lain Juga boleh ya Diselesaikan Dengan selera Masing-masing Nah untuk Pelanya sendiri Teman-teman Bisa lihat Di link video Di deskripsi box Sudah aku Sematkan linknya Jadi teman-teman Bisa lihat disitu Untuk cara Membuat pelanya Nah ini Langsung aja Kita semprotkan Pelanya Ke kulit Fainya Untuk banyaknya Diselesaikan Dengan selera ya Lalu susun Potongan buah Di atas pelah Untuk susunannya Diselesaikan aja Dengan selera Masing-masing juga Nah ini Kue Painya Sudah Semua Kita beri Topping Nah supaya Bagian atasnya Ini Mengkilap Ini Boleh kita Siram Dengan air Agar-agar ya Tapi kalau teman-teman Nggak siram juga Nggak apa-apa sih Cuman aku pribadi ini Lebih suka Siram dengan Agar-agar Jadi biar tuh Hasilnya cantik Teman-teman Nah ini Kue Painya kita Biarkan dulu Ini kita lanjut Buat agar-agarnya Siapkan panci Lalu masukkan Satu sendok teh Agar-agar putih Satu sendok teh Tula pasir Ini kita aduk dulu ya Agar saat Dimasak nanti Cairannya ini Tidak bergerindir gitu Teman-teman Nah selanjutnya Kita masukkan Seratus mili Air putih Sambil diaduk-aduk Seperti ini Hingga tercampur rata Lalu kita Nyalakan api Sedang aja Dan ini Kita masak Hingga mendidih Nah ini Terus kita Aduk ya Teman-teman Nah setelah Mendidih Matikan api Kompornya Lalu ini Kita aduk terus Sampai uap Panasnya Menghilang Nah setelah Larutan Agar-agarnya Ini hangat Atau uap Panasnya Udah menghilang Ini langsung aja Kita tuang Satu sendok teh Di atas Kue painya Seperti ini ya Nah seperti ini Bue painya Kelihatan Mengkilap banget Dan cantik banget Hasilnya Teman-teman Nah ini dia Kue pai Susu buahnya Udah jadi Sekarang Sekarang kita Akan lihat Tekstur Bagian Dalamnya Ini saya Ambil Satu Kelihatan Buahnya Mengkilap Cantik Banget Jadi untuk Bagian Dalamnya Ini Bisa Dilihat Kelihatan Kue painya Ini Renyah Jadi dia tuh Nggak Raku Nggak rawan Hancur Karena Tidak Menggunakan Telur Dan Planya Ini Lumar Banget Kulitnya Ini Matang Sempurna Jadi Teksturnya Itu Kering Nggak Basah Gitu Nggak Lembab Kelihatan Ini Kering Banget Dan Planya Ini Lembut Tokonya Recommended Banget Cocok Banget Buat Ide Jualan Ataupun Isian Snackbook Nah Jika Untuk Ide Jualan Sisa Teman-teman Packing Dengan Menggunakan Mika Dan Untuk Menambah Harga Jualnya Teman-teman Bisa Beri Stiker Untuk Kali Ini Mohon Maaf Tidak Bisa Mencoba Buatan Kue Pai Karena Saya Lagi Puasa Tapi Ini Salah Satu Kue Jualan Saya Yang Terlaris Semoga Bisa Menambah Ide Jualan Buat Teman-teman Semuanya Oke Sekian Video Hari Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dan Insya Allah Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Lari 比如 اب Tej People Say k Bermanfaat Ketemu Ketemu Ket skills Ketemu Y Ketemu 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 Other